Intro Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang terkasih Salam Jumpa Dalam Kasih Kristus bersama saya Ramu Ansel Olasoni Dalam Renungan Harian Kamis tanggal 12 Mei 2022 Pekan Pasca keempat Ayat emas pilihan kita pada hari ini dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 Pada perjamuan malam terakhir Yesus membasu kaki para muridnya Dan ia berkata kepada mereka Sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada Tuhannya Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya Kerendan hati tidak bisa dibuat-buat Kerendan hati datang dari hati seorang hamba yang sadar bahwa ia harus mengabdi Tuhannya Yesus membasu kaki para muridnya untuk mengajarkan kepada kita Sebuah tindakan yang menunjukkan kerendan hati Inilah cara bertindak yang sungguh menggambarkan hati yang penuh kasih Tak merasa rendah dan dihina Tetapi merasakan hati yang mulia Hati yang memancarkan kasih Membasu kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya adalah tanda kerendan hati Berbahagialah orang yang melakukannya Kerendan hati merupakan ciri kemuritan yang sejati Lepas bebas berekspresi menunjukkan kasih kepada sesama Orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu terbuka pada kehendak Allah Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata demikian Makin merendah dirimu seperti hamba Maka makin deraslah rahmat yang mengalir dalam dirimu Bacalah Injil hari ini Temukan ayat emasmu dan seringkan kepada sesamamu Salam teriring doa dan berkat dari Romo Ansel Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menonton!